Halo guys, welcome back again to my channel, bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan buatkan video seputar cryptocurrency So, bagi kalian yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung membantu saya like dan juga subscribe Jangan lupa juga untuk kehidupan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency Oke, pada hari ini kita akan bahas seputaran Bitcoin dan seperti biasa, kita bakalan mulai dari coin market cap terlebih dahulu Per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 1,01 triliun dolar atau naik sekitar 3,12% Nah Bitcoin sendiri di angka 20.720, Ethereum 1.583, BNB 303, XRP 0,47, Cardano 0,4, Solana 32, dan Dogecoin berada di urutan ke 10 dengan harga 0,086 dolar So, per hari ini kita melihat market rata-rata dalam keadaan ijo, kenaikannya ranging antara 1,3% hingga kurang lebih 15% Dan top performernya adalah Dogecoin dengan kenaikan 15,84% ke 0,086 dolar So, itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada Sekarang kita masuk dulu ke beberapa berita dan data terbaru hari ini Nah sebenarnya berita hari ini nggak banyak guys, hanya satu ini aja yang pengen saya mention Dimana kenaikan yang terjadi selama 24 jam terakhir menurut saya adalah salah satu alasannya adalah ini guys Salah satu data yang dirilis semalam yaitu adalah Core PCE Price Index dari Amerika Serikat Yang simpelnya adalah Core PCE itu adalah tingkat inflasi jika kita mengeluarkan makanan dan energi Jadi makanan dan energinya nggak dihitung sisanya gitu, barang dan jasa yang dibeli oleh para konsumen atau masyarakat di Amerika Serikat Dan itu yang dihitung gitu ya Dan data sebelumnya kalau kalian perhatikan itu adalah 4,9% Dan di prediksi semalam itu datanya keluar 5,2% Alias diekspektasikan akan terjadi kenaikan 0,3% Tapi pada kenyataannya data actualnya keluar itu hanya 5,1% Alias walaupun masih terjadi kenaikan tapi tidak sekenceng yang diperkirakan Oke Diekspektasikan naik 0,3% tapi hanya naik 0,2% Ini yang mungkin sedikit banyak juga memicu reaksi positif dari market Gitu ya, sehingga kita melihat Bitcoin dan kawan-kawan itu kembali merangkak naik Ya walaupun mungkin tidak hanya soal ini saja Yang lainnya juga karena memang kita melihat stock market US beberapa hari belakangan itu mendapatkan rally yang lumayan kenceng Seperti yang kita sudah ketahui juga korelasi antara stock market US dan juga Bitcoin dan kawan-kawan itu masih cukup positif guys Alias biasanya pergerakannya itu sama Ketika stock marketnya naik Biasanya crypto juga bakalan ikutan naik Ketika stock market US dump Biasanya crypto juga bakalan ikutan untuk ngedump Gitu ya Jadi itu adalah yang perlu kalian ketahui untuk hari ini Dan menurut pandangan saya pribadi Ini adalah salah satu alasannya kenapa kita melihat market crypto kembali merangkak naik dalam 24 jam terakhir Sebelum kita masuk ke chart Saya masih punya berita gembira untuk kalian Terlebih lagi kalian yang sudah mendaftar Di bybit dengan link saya di kolom description box di bawah Selain mereka lagi mengadakan event di mana kalian bisa trading di spot tanpa ada biaya sama sekali Mereka juga lagi mengadakan event terbaru Di mana kalian bisa staking fleksibel dengan APY hingga 28% Dengan coin-coin yang blue chip semua guys Bitcoin 18% Ethereum 22% USDC 22% Dan BNB sampai 28% Ini adalah coin-coin yang kemungkinan besar kalian punyai guys Dan kalau misalnya kalian punyai coin-coin ini dan sekarang lagi nganggur Menurut saya tidak ada alasan bagi kalian untuk tidak mencoba staking disini Karena ini staking fleksibel Yang artinya aset kalian itu tidak di-lock sama sekali Kapan pun kalian perlu aset itu mungkin untuk dijual atau di-convert ke coin yang lainnya Itu bisa langsung kalian tarik Kapan lagi gitu ya kalian bisa dapat staking gitu ya Di exchange, salah satu exchange terbesar di dunia Staking fleksibel Kemudian coin-coinnya BTC, Ethereum, USDC dan BNB APY-nya 18 hingga 28% Beberapa syaratnya adalah tentunya kalian perlu selesaikan KYC level pertama Dan melakukan deposit minimal 50 dolar selama periode acara Nah ini adalah perhitungan detailnya gitu Untuk Bitcoin, APY 18%-nya Jumlah minimal per akun itu kalian harus staking 0,05 Bitcoin Maksimalnya 0,05 Bitcoin gitu ya Sebenarnya untuk Ethereum APY 22% Jumlah minimal per akun 0,08 Ethereum Maksimalnya 0,8 dan seterusnya BNB bisa sampai 4 BNB loh guys Tapi, oke tapi Ini siapa cepat dia dapat Jadi jangan sampai kalian ketinggalan gitu ya Atau kalian mau dapat hadiah-hadiah gratis disini juga bisa Bagikan info mengenai acara ini dan dapatkan 10 USDT Jadi kalau kalian hobi promo-promo Ya kalian bisa ikutan yang ini juga Gitu ya dapat 10 USDT ya lumayan Atau kalian punya asetnya Kalian bisa staking fleksibel disini Periode stakingnya dari 25 Oktober sampai 14 Desember 2022 Oke Siapa cepat dia dapat Jadi kalau misalnya kalian tertarik Bisa aja langsung sekarang klik link yang ada di kolom description box di bawah Untuk mendaftar di Bybit Selain kalian bisa mengikuti event-event yang tadi saya sebutkan Kalau kalian daftar dengan link tersebut Kalian juga berkesempatan memenangkan reward hingga 60-an juta rupiah So itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang ingin saya sampaikan untuk kalian guys Sekarang kita masuk ke chart Dan saya ingin mulai dari stock market US terlebih dahulu Nah ini yang saya sampaikan di awal video tadi guys Bahwa kita melihat stock market dalam beberapa hari terakhir itu mendapatkan rally yang lumayan gitu ya Kalau kita ukur dari area lower low terakhirnya itu kita udah naik sebesar 11% Walaupun kalau kita pikir ya kalau 11% itu gak ada apa-apanya sebenarnya kok Tapi kalau di stock market 11% kenaikan itu udah termasuk cukup masif gitu Cuman yang menjadi berita buruknya adalah Kita sekarang sudah menyentuh ke area major resistance lagi guys Oke pertanyaan selanjutnya apakah kita akan mampu break dari area disini Ya kan karena kalau misalnya kita lihat secara overall trendnya Tentunya kita masih berada dalam trend bearish Karena kita masih constantly membuat lower high dan lower low Jadi ini bisa aja potensial lower high berikutnya gitu ya Dan selama kita masih bertahan di bawah trendan disini Tentunya kita masih belum break dari structure bearishnya So untuk sementara tentunya kita mempunyai Satu hadangan utama yaitu adalah di area resistance 3900an Kalau ini sampai kita mampu break gitu ya Menurut saya kita kemungkinan besar akan kemudian menyentuh lagi ke area trend lainnya Yang sudah berkali-kali itu tersentuh guys Disini sekali Disini dua kali Dan bisa jadi ini adalah yang ketiga Dan kalau ini sampai mampu kita break Tentunya ini adalah sebuah berita baik Karena bisa jadi kita akan melihat pergerakan yang lebih masif lagi ke atas Karena kita mampu break dari major trend lainnya Tapi sebelum hal tersebut terjadi Atau sebelum kita mampu break dari area disini Tentunya ekspektasi saya adalah kita masih aja bisa mendapatkan lower low baru dari sini Oke selama trend lain ini bertahan Artinya sebelum saya ditunjukkan bukti bahwa kita sudah mampu break dari structure bearishnya Ya saya masih akan berasumsi bahwa yang terjadi semua disini hanya adalah sebuah lower high Untuk kemudian kita membuat lower low baru lagi Oke Invalidasi nya apa? Simple kalau kita sudah mampu break di atas area tersebut dan kemudian consolidate Ini adalah pertanda yang baik dan itu adalah indikasi bahwa kemungkinan kita sudah break dari structure bearishnya Baru dari sana mungkin kita bisa melihat pergerakan bulis yang lebih sustain Nah itu adalah untuk S&P 500 Karena kita melihat pergerakan yang lumayan dalam beberapa hari terakhir Ya cenderung kita melihat crypto juga bergerak lumayan kenceng ke atas gitu ya Kalau kita ukur dari area disini Oke berapa hari yang lalu Kalau kalian masih ingat di tanggal 13 Oktober Sampai sekarang Ops sorry disini Kita itu sudah naik sekitaran 15% gitu guys 15% kenaikan dalam kurun waktu ya 2 minggu Ya lumayan lah gitu ya daripada kita hanya stuck range disekitaran area disini Dan semalam kita melihat ada pergerakan dimana kita membuat ada konsolidasi Setelah kita tidak mampu untuk mempertahankan area major support disini Kita terkonsolidasi dan akhirnya kita breakdown Ini adalah setup bagi saya sebenarnya kemarin gitu ya Tapi gitu ya Ini berakhir dengan break even guys Karena kita tidak sempat menyentuh ke area targetnya Di sekitaran 19.800 sampai 700 disini Dan pada akhirnya kita terlanjur udah bounce terlebih dahulu Jadi ini trade nya itu hasilnya break even gitu ya Karena ketika kita udah drop kesini Saya udah menggeser stop lossnya ke arah entry gitu ya Jadi untuk sementara tentunya posisinya sudah ketutup dengan break even Untuk sementara gitu ya Kalau kita perhatikan Kita sudah sebenarnya break dari trend lainnya lagi disini Yang sebenarnya adalah berita baik Cuman perlu kalian ingat guys Bahwa kita juga berpotensi membuat satu senario seperti yang terjadi disini Kita membuat adanya impulsive move Kemudian diikuti ada satu lagi wave Oke Percobaan untuk kembali retest tapi tidak berhasil Dan kemudian kita membuat wave kedua sebelum pada akhirnya kita baru rally lagi Nah ini juga bisa jadi terjadi di senario yang sekarang gitu guys Artinya bisa saja kita membuat dua wave correction dulu mungkin ke area mid range lagi gitu kan Sebelum pada akhirnya kita membuat lagi push berikutnya ke atas Tentunya itu bukan sebuah senario yang terlalu ideal menurut saya gitu Karena kalau sampai hal tersebut terjadi lagi Alias kita membuat dua wave correction lagi disini Ya berarti Ketika kita break dari range disini Itu momentum bullishnya tidak seberapa gitu guys Oke Tidak seberapa kenapa? Karena ketika kita baru saja break Harusnya banyak sekali minat orang-orang untuk membeli Tapi perkenyataannya belum ada gitu Dan kita malah justru mendapatkan konsolidasi dari sini Nah kalau sampai hal ini yang terjadi gitu ya Menurut saya kita bisa saja Walaupun mendapatkan push Tapi itu mungkin tidak akan terlalu jauh Dan bisa jadi kita akan kembali membuat lower low lagi yang baru gitu dari sana Jadi untuk short term gitu guys Untuk short term karena kita lagi di weekend juga Menurut saya tidak terlalu worth it Kalau kalian mau buy di sekitaran area disini Kecuali gitu ya Kecuali nanti kita dikasih lagi retest ke area range-nya Upper range-nya disini guys Oke Kalau misalnya kita dikasih kembali retest ke sekitaran area disini Dan kemudian ada bounce lagi dari sana Ini menurut saya RR-nya baru akan jauh lebih baik Daripada kalau kalian buy disini Kenapa? Karena kalau kalian buy disini Ini kita sedikit lagi akan menghadapi area resistance Dimana ini adalah area high sebelumnya Oke Jadi ini RR-nya tidak akan terlalu masuk menurut saya Lebih baik saya menunggu dia untuk kembali retest ke sekitaran area disini Untuk saya kembali masuk ke market Gitu ya Jadi untuk sementara saya expect gitu ya Dengan ada pergerakan yang seperti ini Saya bisa melihat Bitcoin untuk beberapa saat akan kembali terkoreksi Mungkin minimal ke sekitaran area mid range-nya Kalau kita kembali jebol di bawah area lower range disini Dan kemudian mendapatkan bullish atau bearish continuation pattern lagi Saya kembali akan mencari short set up Gitu ya Sesimpel itu guys Untuk long set up saya akan menunggu dia kembali retest ke sekitaran sini Untuk kembali masuk gitu ya Kalau short set up saya akan tunggu dia ada breakdown dari sekitaran area up range-nya Kemudian membuat bearish continuation pattern Dari sana saya akan ikutan untuk short Gitu ya Jadi simple ya guys Apa yang saya tunggu gitu ya Set up ini nanti tergantung Apa yang dikasih market ke saya Kalau misalnya dikasih set up long ya saya long Kalau dikasih set up short ya saya short Gitu ya se-simple itu So itu aja yang perlu saya sampaikan untuk video hari ini guys Semoga bermanfaat untuk kalian semua Terima kasih yang sudah menonton sampai selesai Dan kita bakalan ketemu lagi di video yang berikutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax